Terima kasih Anda masih menyaksikan Family Seratus Indonesia. Sekarang kita akan melihat. Ini hukuman untuk tim Empat Dara. Kita lihat. Mereka jadi ratu semangka ya. Gak apa-apa manis. Gak apa-apa manis. Dia bener banget. Udah kayak gerobak rujak ya. Harus makan dan kok di atas. Oke, sudah siap ya semuanya bermain lagi ya. Kita mulai lagi langsung saja ini dia. Single point. Oke, kita undang pemain berikutnya. Ayo maju. Kony dan Ayuri. Sudah siap bermain lagi ya. Satu tangan di samping buzzer. Satu tangan di belakang. Kami telah menurvei seratus orang. Ada tujuh jawaban teratas di layar. Dengerin baik-baik ya. Apa yang dilakukan untuk menutupi perut yang gendut? Ayuri. Pakai udut. Apa sih namanya itu? Udat. Pakai udut. Apa sih yang di ini tuh loh? Yang di belakang. Ya, ya, ya. Pakai udut. Ya, ya. Kita lihat sama-sama. Apa sih? Survey membuktikan. Kita samakan udut itu dengan korset. Main atau lempar? Main. Lempar, Kak. Lempar aja? Oke, kita main koning. Silahkan kembali. Semuanya kembali. Jola, tadi saya belum sempat nanya. Kalian itu satu pekerjaan atau satu geng? Atau satu apa nih? Satu pekerjaan dan satu geng. Oh, pekerjaannya di bidang apa? Di bidang perkapalan. Perkapalan? Ya. Maksudnya kayak gimana tuh? Jadi kita kayak docking repair kapal gitu. Perbaiki kapal. Tapi kita ada buat kapal juga. Kalian bagian? Bagian adminnya kita. Oh, di kantornya. Administrasi segala macem. Misalnya kita yang docking-docking kapal. Iya, kira-kira kalian yang ngelas-ngelas. Yang biasa. Tapi ya, gak apa-apa. Dan keren banget itu. Kalau zaman sekarang langsung aja kita bermain, Yola ya. Apa yang dilakukan untuk menutupi perut yang gendut? Hmm, celana bahan kali ya. Atau celana ketat gitu ya. Celana bahan. Kita kunci jawaban yang pertama. Kita akan mengunci jawaban pertama yang keluar dari mulut. Celana ketat gitu. Celana bahan. Survei membuktikan. Bayangkan ini untuk menutupi gendut. Ibet, pikiran baik-baik. Apa yang dilakukan untuk menutupi perut yang gendut. Pakai gasper atau ikat pinggang? Kita lihat sama-sama. Jadi agak diperetin gitu ya. Iya, mungkin. Harusnya lubangnya ketiga. Ini lubangnya ketujuh. Jadi. Lo bisa aja masuk akal. Jadi misalkan agak gemuk kan begini nih. Agak gemuk misalkan. Contohnya bulat begini. Nah, kalau pakai yang pakai begitu jadi begini. Tapi masuk akal. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Atau ikat pinggang. Mungkin ikat pinggang yang khusus juga ya. Apa yang dilakukan untuk menutupi perut yang gendut? Tahan napas. Tahan napas. Tahan napas. Apalagi kalau foto, ya kan? Bukin. Foto. Tiga, dua, satu. Nah, langsung busung dada ya. Tony, apa yang dilakukan untuk menutupi perut yang gendut? Pakai baju yang longgar. Masuk akal banget. Bener kan? Pakai baju yang besar. Kalian sama-sama yang longgar. Jadi orang saru. Itu emang bajunya oh fashion kali ya. Pasti pegang oh perut. Kalian. Segala sama-sama. Survei membuktikan. Dua kali salah, empat darah. Silahkan diskusi untuk merebut poin. Ibet. Apa yang dilakukan untuk menutupi perut yang gendut? Pake baju yang warna gelap atau hitam. Biar keliatan gak gendut. Pake baju warna gelap. Simple banget kan? Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Pakai baju hitam. Iya. Apa yang dilakukan untuk menutupi perut yang gendut? Kalau foto nyamping. Bentar. Kalau foto nyamping. Kan perut gendut nih. Berposa. Kan begini. Kalau depan kan kelihatan. Kalau nyamping. Kelihatan banget kayaknya. Kalau nyamping malah ngasih tau. Kita lihat. Jawabannya tadi. Menyamping. Menyamping. Kalau foto menyamping. Kalau foto. Posisinya menyamping. Survei membuktikan. Tiga kali salah. Ini strategi empat darah. Tadi ngelempar. Berarti kalian harus bisa merebut poin. Lala apa yang dilakukan untuk menutupi perut yang gendut? Sembunyi di balik temen. Sembunyi di balik temen? Iya. Aduh. Ica apa yang dilakukan untuk menutupi perut yang gendut? Pakai rok. Apa sih? Kalau yang cewet itu pakai rok gitu Kak. Apa sih? Rok yang. Pakai rok? Iya. Rok gitu apa sih? Pakai rok? Oke. Pakai rok. Atau pakai celana yang ini. Celana yang apa sih? Kan ada tuh celana. Atau nggak usah pakai celana lah. Kalau ribet kamu makinnya ya. Nggak. Pakai celana yang ini loh. Ya udah nggak usah pakai celana. Biar nggak ribet ya. Pakai celana rok. Terus tadi Lala? Nggak yang celana yang ke atas gitu Kak. Kan ada tuh. Highway. Iya pakai high. Apa sih? High US ya gitu. Highway. Itu diam aja. Pak Yuri. Apa yang dilakukan untuk menutupi perut yang gendut? Baju ronde-ronde. Apa? Ronde-ronde. Baju ronde-ronde? Iya. Wedang kali ronde. Akhirnya kamu istilahnya apa lagi ini? Baju ronde-ronde tuh yang gimana coba? Maksudnya tuh yang kayak banyak-banyak isinya. Apa? Ronda. Renda. Ronde-ronde. Gimana? Banyak ronde-ronde. Renda-renda. Iya. Berenda gitu banyak-banyak. Warung ronde-ronde. Warung ronde. Wedang ronde. Noni. Pikirkan baik-baik untuk merebut poin. Ini strategi kalian loh tadi melempang. Apa yang dilakukan untuk menutupi perut yang gendut? Pakai jaket. Nggak ngambil jawaban temannya ya? Nggak yakin. Ada tiga masukan dari temannya. Noni memilih untuk jawab sendiri. Dia pilih jawabannya pakai jaket. Jaketnya maksudnya yang kayak ini. Pakai jaket. Kita lihat sama-sama. Sudah kita kunci, nggak bisa berubah. Iya. Pakai jaket. Pakai jaket besar. Apakah pilihan yang tepat? Mengambil jawaban sendiri atau salah? Atau justru masukan dari teman-temannya ini yang ada? Pakai jaket. Untuk merebut poin. Ini strategi mereka. Survei membuktikan. Gak! 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 Gak ada! 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 Keputusan yang tepat. Salah satunya ya pakai jaket. Biasanya orang nutupin gemuk atau gimana. Sama, jaketnya juga yang agak gombrong-gombrong. Gimana gitu biasanya ya. Kita lihat nomor tujuh. Duduk-duduk tegak kalau. Kalau begini. Oh iya. Itu kan begini. Kalau duduk tegak. Jadi tegak. Jadi kayak lemaknya tuh ketarik gitu ya. Oke. Itu tadi jawabannya. Keputusan yang tepat dari kapten. Strateginya berhasil. Kita akan bermain kembali teman-teman. Yang ini poinnya kita kalikan dua. Ini dia double point. Langsung kita undang pemain berikutnya. Ayo maju. Yola dan Ica satu tangan di samping buzzer. Satu tangan di belakang. Kami telah men-survei seratus orang. Ada lima jawaban teratas di layar. Dengerin baik-baik ya. Hal pertama apa yang dilakukan bayi yang membuat orang tua senang? Ica. Ketawa. Kita lihat sama-sama. Ketawa. Ahai. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Survei. Ketawa. Main atau lempar. Main gak. Main. Main. Ayo main atau lempar. Lempar dia. Ayo keputusan di kamu. Kita gak punya banyak waktu Ica. Main atau lempar. Hah? Main. Main. Silahkan kembali Yola. Kita bermain dengan kamu. Up Barat. Lala. Lala lagi. Kalau kamu tuh apa? Kerjaannya berarti host live streaming. Itu apa sih keseruannya kalau menurut kamu sendiri? Keseruannya sih apa ya? Sebagai pekerjaan ya? Iya sih. Pertama. Lumayan lah. Pendapatannya lumayan. Terus kayak. Pendapatannya lumayan. Itu berarti digaji atau gimana? Iya. Oh ada gajinya juga per bulan gitu. Terus kalau kan ada orang yang suka ngirim-ngirim gift gitu-gitu. Iya. Itu bisa jadi hadiah buat kita juga? Iya. Bisa. Giftnya paling mahal bentuk apa? Harga berapa? Disitu bentuknya meteor. Harganya satu juta. Ngasih meteor? Iya. Iya. Sejutanya cash. Mereka harus bayar dong. Top up ya. Harus top up. Menggunakan kartu kredit atau lain sebagainya. Dan membeli meteor. Iya. Berarti kalau dapet 50 juta hujan meteor dong. Iya dong. Iya dong. 50 meteor. Tung, 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 tung. 50 juta. Langsung aja kita bermain ya Lala ya. Seru banget loh. Nanti uang cashnya itu juga ada yang masuk ke kamu juga? Iya. Oke saya mau jadi host itu aja. Hai guys. Ayo, ayo, ayo. Kirimin aku meteor dong. Hei. Gitu-gitu ya. Aku berarti mau ah. Langsung aja Lala. Meteor cinta Kak. Meteor cinta ya. Meteor garden kali. Iya, iya, iya. Langsung Lala. Hal pertama apa yang dilakukan bayi yang membuat orang tua seneng? Nangis. Nangis. Betul, betul. Apalagi pas habis lahiran. Iya, habis lahiran. Katanya bayi itu harus nangis. Kalau gak nangis bahkan dipaksa-paksa biar nangis dikepuk-kepuk atau gimana gitu ya. Kita lihat sama-sama menangis. Apalagi pas lahiran, uh, terharu banget deh. Dengar tangisan bayi itu. Kita lihat sama-sama. Aduh, tuh, saya nangis lagi. Kalian sama-sama survei membuktikan. Memangis dibukin hari. Noni, sudah menikah belum? Belum. Belum, berarti belum punya anak ya. Belum. Anak tetangga ada? Ada. Nah, hal pertama apa yang dilakukan bayi yang membuat orang tua seneng? Joget. Joget? Kayak joget-joget bayi. Bayi, ya. Bayi. Boleh ganti gak? Kalau bayi pas baru lahir, terus ditaruh di bawah, terus siba-siba dia bangun. Gini, 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 gini. Gini, gini, gini. Gak lihatnya joget bayi. Kita lihat, survei membuktikan. Hati-hati dengan istilahnya, apalagi Ayuri nih. Ini suka ajaib nih jawabannya nih. Ayuri, ayo pikirkan baik-baik. Hal pertama apa yang dilakukan bayi yang membuat orang tua seneng? Apa sih namanya ngoceh-ngoceh kayak ngedumbelnya? Ya, itu tuh apa itu namanya? Ayuri tuh dari tadi gak pernah jawab, tapi dia memberikan pertanyaan untuk saya jawab. Itu tuh apa ya, kak ya? Ya, doron-doron. Itu apa itu ya? Ini apa ya? Apa jawabannya? Saya perlu jawaban. Ngoceh-ngoceh, kak. Hal pertama, kamu asli dari mana sih Ayuri? Jatim. Dari? Pasuruan. Pasuruan di Goyang. Saya hai dulu Pasuruan dong. Hai Pasuruan. Masih ini dari Pasuruan nih? Udah tinggal di Jakarta. Ngekos di sini. Udah tinggal di Jakarta, oke baik. Jadi, hal pertama yang dilakukan tadi adalah? Ngoceh. Ngoceh kayak, ayo, ayo gitu loh. Ayu mama gitu kan. Ayu, ayo, ayo, ayo. Dari bayi ya? Ya. Halo om. Bapak, bapak. Halo om. Halo om. Ayu om. Bapak. Jarang pulang kerja mulu. Survei membuktikan. Ayu. 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 Moceng. Ya itu berbicara kan. Mama, mama, papa, larang. Nah itu anaknya Judika tuh. Pasti pertama ngomong gitu. Mama, papa, larang. Ica, pikirkan baik-baik. Ayu, Judika pasti ngomongnya gitu. Hal pertama apa yang dilakukan bayi yang membuat orang tua seneng? Merangkak. Merangkak. Kita lihat, survei membuktikan. Masuk akal, tapi gak ada di survei kami. Semut merah, silahkan diskusi. Lah, hati-hati nih direbut poinnya tuh sama mereka ya. Hal pertama apa yang dilakukan bayi yang membuat orang tua seneng? Belajar berjalan? Jalan? Iya. Kita lihat sama-sama berjalan. Survei membuktikan. Jalan, itu pertama yang bikin orang tua seneng. Ini saya lagi nunggu anak saya yang baby nih. Nunggu dia kepintaran-kepintaran baru. Langsung aja, Noni. Hal pertama apa yang dilakukan bayi yang membuat orang tua seneng? Tengkurep. Tengkurep. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Tiga kali salah, sayang sekali. Semut merah mungkin justru yang simple nih jawabannya. Bet, hal pertama apa yang dilakukan bayi yang membuat orang tua seneng? Jawab aja. Makan. Apa? Makan. Makan. Yola, hal pertama apa yang dilakukan bayi yang membuat orang tua seneng? Mulai bisa main. Apa? Udah mulai bisa main sama temen gitu. Udah mulai bisa main... Sama temen. Sama temen. Oh, ketetangga gitu jalan-jalan ya. Ngemol. Aku mau main sama temen, Bu. Yang gak ngomol juga. Koni, hal pertama apa yang dilakukan bayi yang membuat orang tua seneng? Tumbuh gigi. Tumbuh gigi. Tumbuh gigi. Hal yang dilakukan ya. Jadi dia menumbuhkan gigi sini. Luar menumbuhkan giginya sendiri. Ini hal yang dilakukan. Ya. Tolong perhatikan lagi baik-baik pertanyaan dari saya. Tolong disimak. Mungkin ini yang simple. Kapten punya jawaban sendiri silahkan. Tadi empat darah pernah melakukan hal itu. Kalau kamu punya insting sendiri silahkan. Hal pertama apa yang dilakukan. Yang dilakukan bayi yang membuat orang tua seneng. Panggil mama. Atau papa. Panggil orang tua. Itu bukan berbicara tapi itu manggil ya. Manggil mama. Oi ma. Gitu. Teriak. Kan manggil. Manggil mama. Lagi. Ma. Mama. Ma. Ma. Mama. Manggil mama. Kita lihat sama-sama untuk merebut poin. Survey membuktikan. Ada. 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 Ya itu berbicara. Ya itu berbicara ya. Kita lihat kira-kira apa. Mungkin itu tadi saya bilang hati-hati dengan jawaban. Harusnya yang simple aja. Nomor lima. Kan. Mungkin saya bilang hati-hati dengan jawaban siapa tahu menginspirasi. Tapi mungkin teman-teman belum terinspirasi tadi ya. Oke. Terima kasih banyak. Kita lihat poin sementara masing-masing tim. Semut merah. 86. 4 darah. 238. Memimpin sementara. Setelah ini kita akan masuk ke games penentuan. Dan teman-teman tetap di Family 100 Indonesia. Maksud Harry J 2010. ini smells ngo그� merah. Maksud Harry J 2010. Selamat menikmati. Terima kasih.